Intro 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 Kepikiran untuk mencari pasangan lagi ya kaya? Kepikiran untuk mencari pasangan lagi ya kaya? Kalo sekarang bukannya belum kepikiran Aku selalu percaya bahwa soal-soal kayak gitu tuh Allah pasti sudah aturkan Dan aku bukannya gak mau Aku Serahkan kepada Allah Gitu Hidup sendiri aku merasakan Hidup sendiri selama sekian lama ini Itu gak muka Jadi Kalo memang Allah Tetapan untuk menjadi kebaikan Untuk aku bisa akhirat menikah lagi Ya Tentunya itu Kalo omelette tersebut menjadi baik Pasti insya Allah itu yang terbaik Jadi Saat ini memang prioritasnya belum kesitu Waktunya tenaganya belum kesitu Tapi Kalo ditanya apakah aku ingin menikah lagi Ya Boleh Boleh lah Hahaha Tapi kalo misalnya Sergir nanya sama sapa-sapa Mungkin pemertian yang diberikan oleh Anda sendiri seperti apa sih? Eh Dia tau Baru beberapa waktu yang lalu Sebenernya belum lama Aku cerita Mengenai keadaan Papahnya Gitu ya Walaupun ceritanya aku itu Udah lama banget Lama dari Kejadiannya Jadi di awal-awal Aku masih suka bohong sama dia Tapi Tapi Belakangan Akhirnya aku sering konsultasi sama temenku Sama Ngobrol Sama Intan Yang kebetulan Memang dia Ngerti lah ya Soal itu Jadinya aku cerita sama dia Curhat Dan Aku bertanya sama dia Gimana caranya yang terbaik Supaya aku bisa cerita sama Aisyah Karena aku takut Cerita sama Aisyah Takut dia Down Takut dia Sedih Gitu Tapi akhirnya aku dikasih tau Caranya bagaimana Dan itu Aku ngasih tau nya itu Makan waktu berminimimu Bener-bener Telan-telan Aku ceritanya Melalui dongeng Jadi awalnya dari dongeng Karena memang aku sama Aisyah Itu kita rutin Aku rutin mendongeng kepada dia Hampir setiap malam Jadi pertama kali awalnya Kita ceritanya Aku buka Ceritanya dari situ Sampai akhirnya Dia bener-bener saat ini Sudah mengetahui Keadaan Papahnya Tapi Aku selalu bilang Sama Oma Sama maksudnya Dari keluarga papahnya Aku selalu bilang bahwa Jangan khawatir Aku bilang Aku janji Ini akan menjadi Tanggung jawabku Insyaallah Untuk terus memastikan Aisyah akan terus Mencintai dan menghormati papahnya Apapun yang terjadi Gitu Jadi Eee Karena kebetulan aku yang ada Di sampingnya Aisyah Sehari ini Dan aku yang 24 jam Bersama dia Maka aku akan pastikan Itu terjadi Eee Kepada dia Gitu Jadi Eee Karena kan Itu yang Akan jadi baik Buat dia Gitu Di saat dia Mencintai dan tetap menghormati papahnya Dan tetap bisa Eee Apa Namanya Eee Ya tetap merasa bahwa papahnya Juga mencintai dia Dan itu datang menjawab aku Karena aku yang satu-satunya komunikasi sama dia Gitu Tapi reaksinya mungkin seperti apa Saya yang tersebut Itu reaksinya Alhamdulillah Cukup Selancar Cukup susun Cukup baik-baik aja Walaupun dia kaget Tapi Alhamdulillah gak sampai Eee Ke reaksi yang kita tidak inginkan Karena ya itu tadi Buat aku ngomong itu Tunggu itu bener-bener aku berminggu prosesnya Jadi dari awal aku ngomong apa Sampai akhirnya aku gimana Bagaimana Bagaimana Ada kali hampir sebulan Hanya untuk proses Dari awal sampai akhirnya Aku kasih tau dia Jadi udah Udah di Dibuild banget Sehingga pada saat dia tau Eee Dia gak terlalu Ada menunjukkan reaksi Yang Yang kita tidak inginkan Nama Aisha mungkin diganti kak Iya Idenya mama Dulu Tapi Pastinya kalau Mama kan dia pasti pengen Suatu yang terbaik buat istinya ya Jadi ya kita akhirnya ganti Namanya dia tahun lalu Dan Alhamdulillah Aisha nya Saya kira menjadi Aisha Terima kasih Terima kasih Terima kasih